Hai hai, kamu tau gak sih kalau misalnya dalam masa Prapaskah ini ada satu minggu untuk merayakan suka cita? Jadi kalau misalnya sebelum Natal ada masa Advent ketiga yaitu Minggu Gaudete, kalau dalam masa Prapaskah ada juga yang namanya Minggu Letare yang diperingati setiap masa Prapaskah keempat. Loh, suka cita kenapa ya? Kan Tuhan Yesus belum bangkit. Nah, kita temukan jawabannya dalam kepoin kamu. Terima kasih telah menonton! Halo semuanya, sekarang sedang bersama aku Romohani Rudi SJ. Dan kita warna pink-pink ini bukan karena Valentine ya Moh? Ya udah lewat. Karena kita dalam minggu ini masuki Minggu Prapaskah keempat yang mana adalah Minggu Letare. Ngomong-ngomong Minggu Letare, Minggu Letare itu apa sih Moh? Ya, kata Letare sendiri itu berarti bersuka citalah. Itu diambil dari kalau kita ada di dalam antifon pembukaan Misa pada Prapaskah keempat, akan dikatakan bersuka citalah. Bersuka citalah, Hei Yerusalem, berhimpunlah kamu semua yang mencintainya. Bergembiralah dengan suka cita. Hei kamu yang dulu berduka cita, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpan penghiburanmu. Jadi kata itu diambil dari bersuka citalah. Dan ini menandai kita sudah berada di lebih separuh dari masa Prapaskah kita. Demikian juga ada yang mirip, itu pada Advent ketiga, yang dikatakan Gaudete, yang berarti juga sama, bergembiralah, bersuka citalah. Maka itu bagian dari liturgi gereja. Dan yang khas adalah bahwa di dalam warna liturgi, kalau Advent itu kan ungu, Prapaskah juga ungu, maka dalam Minggu Gaudete, Advent ketiga, atau juga Minggu Letare, Prapaskah keempat, warnanya adalah merah muda, atau rose, atau gampangnya pink. Jadi warna pink ada tempatnya dalam liturgi gereja, yaitu Minggu Gaudete, Advent ketiga, dan Minggu Letare, Advent keempat. Jadi bukan 14 Februari. Tadi ngomongin bersuka cita. Nah kita bersuka cita dalam Minggu Letare ini buat apa, Moh? Ya, suka cita dikatakan bahwa kita bersama-sama sedang mendekati dengan puncak perayaan iman kita. Di mana kita selama Prapaskah tidak pernah mengatakan kata Aliluya, nanti kita akan. Jadi itu sebagai sebuah tanda, bahwa kita sudah semakin mendekati dengan masa di mana kita akan merayakan suka cita Paskah. Jadi itu adalah di situ gambaran tentang suasana batin. Jadi Prapaskah bukan dengan semangat sedih, dengan semangat beban berat, tetapi tetap melanjutkan masa Prapaskah ini. Pantang kuasa tetap jalan terus ya. Tetapi dalam semangat suka cita, karena Paskah sudah dekat. Wah, jadi ini juga penyelut api semangat untuk pantang dan kuasa juga ya, Moh? Ya, ini membangun semangat itu. Oke. Lalu untuk Minggu Letari sendiri ini, ada sejarahnya nggak sih, Moh? Dalam gereja? Saya kira di bagian dari liturgi gereja. Jadi sudah sejak awal gereja, bahwa ditelapkan oleh gereja, seperti tadi saya katakan, Minggu Advent ke-3, dan Minggu Letari adalah Minggu Prapaskah yang ke-4. Jadi ini bagian dari liturgi gereja. Jadi bagian dari sejak awal, sejak gereja. Dan itu barangkali di sini agak kurang bergema. Saya termasuk yang, ini saya coba memperkenalkan tradisi ini ya. Maka dulu ada yang pasturnya keganjenan atau gimana kata pakai pink. Supaya tahu. Jadi saya, apalagi saya di katedral ini, supaya orang tahu bahwa ini kekayaan liturgi gereja. Wow. Dan setiap Minggu Letari ini ada bacaan-bacaan yang tentang hal itu ya? Iya. Nah, bacaan khusus sebenarnya pada Minggu Letari atau Prapaskah ke-4 adalah Minggu tentang Roti. Akulah Roti Dup. Kita tahu bahwa dalam masa Prapaskah ini, bagian juga dari mengingatkan kita akan siapa Yesus, plus penegasan kepada calon baptis. Minggu Prapaskah ke-3 itu akulah terang, akulah air hidup, mengingat pembaptisan. Minggu Prapaskah ke-4 adalah akulah roti hidup atau juga akulah cahaya dunia. Dan Minggu Prapaskah ke-5 adalah akulah kebangkitan dan hidup. Jadi ini mengingatkan Yesus siapa. Nah, khusus dalam Minggu Letari boleh diganti dengan tadi, entah apapun, karena kalau dalam Minggu Prapaskah tahun C, bersama Lukas itu biasanya bacaan tentang anak yang hilang, itu juga sama kan? Bersuka citalah dan bergembirlah sebab adikmu yang hilang telah kembali, yang mati hidup kembali. Jadi suka cita itu terus dibangun. Jadi pertobatan dalam semangat suka cita, seperti Bapak bersuka cita karena kita kembali kepadanya. Kita bertobat kepadanya. Jadi sebenarnya yang sering dianggap atau lebih terkenal anak yang hilang. Tapi sebenarnya itu adalah lebih pada Bapak yang sungguh-sungguh bersuka cita kalau anaknya hilang kembali. Nah, jadi itu bacaan khususnya. Jadi pada masa, pada Minggu Prapaskah yang keempat, itu bacaannya pada umumnya boleh diganti dengan ini. Karena, nah ini penting juga, selain dikatakan akulah roti hidup, ada juga dalam Minggu Prapaskah keempat, itu ada dalam tradisi terutama masyarakat Eropa, itu ada roti khusus. Roti simnel namanya, atau simnelia. Dari kata tepung. Jadi, roti seperti roti besoknya, tapi isinya adalah, karena Prapasah kita akan pantang daging, maka isinya adalah buah-buahan. Tapi rotinya roti dengan terbuah halus, lalu di atasnya, di dalamnya itu isinya buah-buahan, lalu di atasnya ditaburi dengan taburan gula halus putih. Nah, itu menu khusus, dan ada, saya kira, saya ada resepnya, tenang saja. Ada resepnya, nah ini resepnya. Nah, ini resepnya, kalau mau mencoba, nanti boleh dicoba, kalau enak, boleh dikirim ke pasturan. Jadi, itu roti khusus. Dan tentu saja, masih ada tradisi yang lain, yaitu bahwa, sering disebut sebagai Minggu Bunda. Nah, kalau dikirim. Karena disitulah kita menghargai, menghormati ibu kita masing-masing, juga Bunda Maria, dan juga Bunda Gereja. Gereja adalah ibu kita. Maka, ini juga tradisinya, setiap kali ini, kita memberikan bunga, ya syukur-syukur bunga mawar, kepada ibu kita masing-masing, atau juga kita tambahkan bunga, atau menyalakan lilin kepada Bunda Maria, atau juga kita, nah ini juga penting, kita sudah dikatakan, ini jiarah ke Gereja Indo, Gereja Ibu. Materi Ekklesia dari, Kusupanagung Jakarta, ya Gereja Katedral kita ini. Jadi, ada tradisi jiarah, ke Katedral masing-masing. Ini tradisi kita, di dalam, Minggu, Prapaskah yang keempat, letari tadi, yaitu, kita memberi perhatian kepada ibu, ibu kita masing-masing, pada ibu Maria, ibu kita, Bunda Maria, dan juga ibu gereja, Bunda gereja. Yaitu kita, ya sedapat mungkin, ya kalau bisa, silahkan, boleh, silahkan berjiarah ke Gereja Katedral Jakarta, ataupun katedral lain, di mana Anda berada. Harusnya jadi minggu-minggu ini rame ya, Kak Bal, ya? maksudnya begitu. Oke, tadi sempat ngomongin bunga mawar, kenapa bunga mawar, ya karena mawar seringkala kan dikatakan warna rose, warna mawar, mawar, ya mungkin mawar ya pink sebenarnya, kalau bisa, kalau pun tidak ya bunga apa saja, seperti tanda tadi. Jadi penting saya kira supaya tidak, ya bunganya kalau mawar memang melambangkan ya, warna rose. Tetapi kalau tidak, ya tentu bunga apa saja bisa, dan bukan hanya sebenarnya bunga secara fisik, tapi kita memiliki perhatian kita kepada ibu kita masing-masing, mengucapkan terima kasih, mengucapkan, mendoakan ibu kita masing-masing, nah saya kira itu bagian dari gereja juga mengajak kita semua untuk secara khusus memberi perhatian kepada ibu kita masing-masing. Maka dalam ini sebenarnya juga menjadi bagian dari tradisi akhirnya nanti menjadi hari ibu atau hari Mother Day. Tapi kalau Mother Day dalam gereja katolik ya Minggu Letare keempat ini. Jadi jangan cuma pas Valentine doang ya, apa kasih pasangan, tapi juga ke ibu ya pas lagi masa-masa ini. Jadi sekali lagi Minggu Letare kalau kita pakai atau imam nanti memakai kasula warna pink atau rose, atau ya merah muda, itu bukan lagi Valentine yang terlambat. Tetapi kita ingin bersuka cita karena paskah sudah dekat, kita tetap semangat dalam masa pantang puasa ini, supaya sungguh menjadikan membawa buah-buah rohani, yaitu pembaruan hidup dan tidak pernah kehilangan suka cita. Itu yang tekankan oleh pesan penting dari Paus Francisco dalam, kan kemarin kita merayakan 13 Maret, merayakan 10 tahun sebagai Paus atau pontifikalnya, kata kunci Paus adalah dua, yaitu belas kasih dan suka cita. Maka ini saya kira penting, tidak pernah boleh kehilangan suka cita dalam hidup ini. Dan tanda bahwa kita adalah murid Yesus, salah satu indikator apakah kita suka cita. Jadi bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena yakin bahwa Tuhan menyertai, yakin bahwa Tuhan bekerja, kita yakin bahwa Rauh Kudus selalu bertindak dan berkarya dalam hidup kita, kalau, nah ini yang diharapkan oleh masa Prapaskah, membuka diri dan berkolaborasi, bersinergi, berkerjasama dengan rahmat Allah, tentu banyak hal bisa kita buat. Kira-kira begitu ya. Jadi, jangan lupa suka cita. Iya, jangan lupa suka cita. Dan aku pernah baca juga, kalau misalnya suka cita itu adalah, tanda bahwa kita orang beriman ya. Dan Paus mengatakan, jangan sampai orang Kristiani itu kehilangan suka cita. Jadi Paus banyak serangkaian kan, yaitu pertama, Evangelii Gaudium, suka cita Injil. Yang kedua, ini panggilan kemuritan. Maksudnya dikatakan, tanda bahwa kita murid Yesus adalah, kalau kita suka cita. Yang kedua adalah, panggilan kekudusan umum. Exultate et Gaudete. Bersuka citalah dan bergembiralah. Yang ketiga juga panggilan khusus berkeluarga. Amoris letegia. Suka cita kasih. Nah, pertanyaan semua ini. Nah, baik yang hidup religius, apakah suka cita menjadi imam? Apakah suka cita menjadi suster buddha? Yang berkeluarga, apakah Anda suka cita berkeluarga? Jangan-jangan, malah enggak ada suka cita. Repot kalau begitu. Anda yang ikut Yesus juga, apakah Anda suka cita atau tidak? Itu salah satu indikator penting, dan itu yang mau digaungkan. Janganlah kita, ikut Yesus itu dengan muka ditekuk. Tapi dengan gembira. Dan itulah tanda, karena meyakinkan, bahwa, yang kita mewartakan Injil. Injil adalah kabar gembira. Lah, bagaimana kita mewartakan kabar gembira? Kalau mukanya ditekuk, kalau mukanya cemberut. Kalau misalnya mukanya cemberut, juga orang mendengar kabar gembira, apaan sih? Gitu kan ya. Justru itu. Jadi, maka dikatakan, ada orang Kristian yang lupa gembira. Lupa tersenyum, lupa bahagia. Yang ada seperti masa prapaskah berkepanjangan. Dan hari-harinya adalah, gak pernah menyanyikan, aleluya, puju Tuhan. Yang ada hanya, kidung ratapan tiap hari. Atau kidung sungut-sungut lah, kalau itu celaka itu. Dan karena itu juga, suka cita diingetin lagi ya di minggu ini? Iya, betul. Oke. Supaya nanti, ketika kita matikan pasca, sungguh, suka citanya bukan hanya suka cita hahi, suka cita yang sejati. Suka citanya full. Wah, menarik banget ya. Fakta-fakta mengenai minggu letari ini. Dan ya, itu akhir dari podcast kita. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di Kepoin, Katolik Muda selanjutnya. Jangan lupa, suka cita! Terima kasih telah menonton!